Apapun yang baik yang dia lakukan, kita abaikan. Nah ini yang tidak akan membantu kita di dalam perkembangan hidup rohani kita, di dalam pergaulan kita. Sama seperti cerita yang kita dengarkan tadi. Kita diajak oleh perayaan hari ini, oleh Santo Bartolomeus, untuk belajar membuka diri. Santo Bartolomeus sebelum bertemu Yesus, sudah memiliki yang namanya prejudis terhadap Yesus. Dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Tidak mungkin, sudah ada konsep seperti ini. Pemikiran, pasti kalau namanya dari Nasaret itu ya orangnya jelek-jelek, orangnya tidak baik, perilakunya kasar dan sebagainya. Tapi tidak berhenti di situ. Ketika diajak oleh Filipus, mari dan lihatlah, dia bangun, dia tergerak, dia berangkat dari tempatnya. Dia ingin mengenal lebih jauh. Dan inilah yang sangat penting bagi kita untuk mengatasi yang namanya prejudis. Keinginan untuk mengenal lebih jauh, keinginan untuk bersahabat, keinginan untuk tahu. Tidak hanya tinggal di dalam konsep, dalam pemikiran kita. Dan itu yang membuat dia kemudian mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan kemudian menjadi salah satu muridnya yang sejati. Kita berdoa dan belajar dari Santo Bartolomius ini untuk juga menjadi pribadi yang berusaha untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang jelek terhadap orang lain dan mau mengenal lebih dalam. Agar kita juga bisa menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Maklumkanlah keselamatan karya Tuhan hari demi hari. Wartakanlah kemuliaannya di antara para bangsa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan Damai Sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Rohmu. Romo Karolus para suster, ibu bapak, saudari-saudari yang dikasih Tuhan selamat pagi. Berkah Dalam. Kita hari ini merayakan Pesta Santo Bartolomius, salah satu dari dua belas murid Yesus. Inilah orang Israel sejati yang tidak mengenal semu. Demikianlah Yesus melukiskan Bartolomius yang disebut-sebut dalam Injil Sinoptik. Kemungkinan nama lengkapnya Nathanael Bartolomai. Orangnya serius dan hati-hati tak mudah terpengaruh kasak kusuk. Ketika Yesus berpengaruh luas di tengah rakyat, ia tak begitu saja terbawa arus. Ia waspada dan memutuskan sendiri. Tetapi ketika ternyata Yesus mengenal dia seutuhnya, barulah ia mengikuti Yesus dan secara total pula. Segalanya ditinggalkannya. Konon Nathanael berkarya di India, Mesopotamia, dan terutama Armenia, di mana ia gugur sebagai martir. Mari kita bawa doa-doa kita. Kita mohon perantaraan Santo Bartolomius yang merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang setia di dalam mewartakan Injil. Kita mohon juga agar kita memiliki kesetiaan dan ketekunan seperti Santo Bartolomius, terutama hati yang tulus dan jujur. Mari kita mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Saudari-saudaraku di sebuah gereja di Amerika sesudah kotba, Pastor Michael kemudian keluar dari gereja dan menyalami satu persatu umatnya. Dan salah satu umat langsung dengan cepat, dengan tanggap menyalami Pastor Michael dan meminta maaf kepada Pastor itu. Pastor Michael bertanya, Apa kesalahanmu pada saya? Lalu dia berkata, Pastor, saya sungguh minta maaf. Waktu Pastor dicalonkan menjadi Pastor Kepala, Saya tidak memilihmu di gereja protestan di Amerika, kalau orang mau jadi Pastor Kepala itu lewat pemilihan dari umat. Saya tidak memilihmu, karena kenapa kamu tidak memilih saya? Saya melihat kamu itu orang dari Afrika, orang negro. Saya tidak suka. Lalu Pastor Michael mengatakan, Tidak apa-apa. Tapi Bapak ini mengatakan, Tidak Pastor, ini sesuatu yang sangat serius. Ini dosa yang sangat serius. Saya tidak mau kesalahan ini turun juga kepada anak-anak saya. Saya mohon diampuni. Saya mohon pengampunan dari Bapak Pastor. Sudari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah cerita singkat ini menceritakan bagaimana pengaruh dari yang namanya prejudis atau konsep-konsep atau pemikiran kita tentang orang lain sebelum kita bertemu dengan orang itu. Seringkali kita sudah punya pikiran yang kita dengar dari masyarakat dari sekeliling kita. Misalnya kalau orang kulit hitam orangnya seperti ini, seperti itu. Kalau kita misalnya mendengar orang makasar, misalnya emaknya kasar-kasar. Kalau kita mendengar orang flores, misalnya dalam bayangan kita sudah ada seperti apa. Termasuk juga ketika kita misalnya mendengar orang muslim, seperti apa. Orang dari daerah yang lain juga seperti apa. Sudah ada bayangan-bayangan tertentu. tanpa kita atau sebelum kita berjumpa dengan orang tersebut. Contoh juga misalnya ketika kita bawa kendaraan dengan tenang, santai bawa motor misalnya, tiba-tiba kita melihat polisi. Langsung walaupun kita tidak punya kesalahan, semua lengkap, surat-surat lengkap, tapi kita langsung gemetar. Karena sudah ada konsep atau pemikiran kita bahwa yang namanya polisi itu pasti cari-cari masalah, pasti saya akan ditilang dan sebagainya. Konsep-konsep ini yang disebut prejudis ini seringkali berbahaya di dalam pergahulan kita karena membuat kita tidak menilai sesuatu dengan baik. Dan kadang-kadang juga di dalam psikologi ada disebut confirmation bias. Artinya kita melihat untuk membenarkan konsep yang kita miliki, yang kita nilai dari orang lain justru, apa yang membenarkan pikiran kita, yang tidak bertentangan, yang bertentangan kita abaikan, yang justru sesuai atau selaras, itu yang kita amati sungguh-sungguh. Maka kalau kita sudah berpikiran negatif tentang orang, semua yang negatif tentang orang itu yang kita lihat. Apapun yang baik yang dia lakukan, kita abaikan. Nah ini yang tidak baik, tidak akan membantu kita di dalam perkembangan hidup rohani kita, di dalam pergaulan kita. Sama seperti cerita yang kita dengarkan tadi. Kita diajak oleh perayaan hari ini, oleh Santo Bartolomeus, untuk belajar membuka diri. Santo Bartolomeus sebelum bertemu Yesus, sudah memiliki yang namanya prejudis terhadap Yesus. Dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Tidak mungkin. Sudah ada konsep seperti ini, pemikiran, pasti kalau namanya dari Nasaret itu ya orangnya jelek-jelek. Orangnya tidak baik, perilakunya kasar dan sebagainya. Tapi tidak berhenti di situ. Ketika diajak oleh Filipus, mari dan lihatlah, dia bangun, dia tergerak, dia berangkat dari tempatnya. Dia ingin mengenal lebih jauh. Dan inilah yang sangat penting bagi kita untuk mengatasi yang namanya prejudis. Keinginan untuk mengenal lebih jauh. Keinginan untuk bersahabat. Keinginan untuk tahu. Tidak hanya tinggal di dalam konsep, dalam pemikiran kita. Dan itu yang membuat dia kemudian mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menjadi salah satu muridnya yang sejati. Kita berdoa dan belajar dari Santo Bartolomeus ini untuk juga menjadi pribadi yang berusaha untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang jelek terhadap orang lain dan mau mengenal lebih dalam. Agar kita juga bisa menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pergilah Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.